Scott used to beg me to wear this suit So it's Doran in the east But I couldn't have them thinking I wanted to be there Selamat datang di WatchMojo Indonesia Dan hari ini kita akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul Setelah kita menonton film Deadpool and Wolverine Harap diingat bahwa setiap pembahasannya akan mengundang spoiler Nomor 10 Mengapa TVA merekrut Deadpool tahun 2024 Film Logan tampak sangat berbeda dibandingkan dengan film X-Men lainnya Sampai-sampai mungkin kita menganggap kalau dia berada di universe yang lain Meski begitu, semua film Fox ini ternyata bagian dari Earth-1005 Film Logan berlatar di tahun 2029 Dimana sebagian besar anggota X-Men sudah mati Dan masa depan para mutan tidak pasti Pada film Deadpool and Wolverine Adegannya dimulai di tahun 2018 Sebelum akhirnya loncat 6 tahun ke depan Jadi kita bisa tebak kalau Xavier akan lepas kendali dengan kemampuan telepatinya Dimana dia menghabisi hampir semua X-Men dalam 5 tahun ke depan Meskipun ini cukup masuk akal Kita belum paham kenapa TVA malah menarik Deadpool dari tahun 2024 Jika Logan adalah anchor being milik Earth-1005 Dan universe ini tidak bisa ada tanpanya Bukankah lebih logis jika TVA mencari Deadpool dari tahun 2029? Nomor 9 Apa yang terjadi pada Domino? Deadpool mengatakan pada Wolverine Kalau hanya ada 9 orang yang penting dalam hidupnya Dan itu ditunjukkan dalam sebuah foto Kita merasa kalau Deadpool mulai melupakan beberapa teman lamanya Ya mengingat kontroversi yang dilakukan aktor TJ Miller Memang masuk akal jika karakter Weasel tidak dihadirkan kembali Namun sosok Domino yang diperankan oleh Zessie Beats Juga cukup dirindukan Setelah menjadi karakter favorit di Deadpool 2 Semua orang termasuk aktris Beats sendiri Mengira kalau Domino akan hadir di film ketiga Namun namanya bahkan tidak disinduh sama sekali Ya karena X-Force sudah dibubarkan Kita dapat menduga kalau Domino mencari petualangan yang baru Tapi mengingat perannya yang signifikan di film sebelumnya Kamu mungkin berharap kalau Deadpool ya setidaknya Membuat gelucon gilanya tentang absennya si Domino ini Terus, apa yang terjadi dengan Fire Fist? Nomor 8 Apa cerita dibalik kesedihan Thor? Chris Hemsworth berperan sebagai Kamil Thor di layar TVA Berlatar film Thor The Dark World Deadpool menggantikan Loki dalam scene tersebut Deadpool tampak sekarat di pelukan Thor Mr. Paradox menyebutkan bahwa ini terjadi jauh di masa depan Meski tidak ada penjelasan lebih lanjut Namun karena itu Justru adegan ini jadi lebih lucu Dan membuat tidak hanya Deadpool Tapi kita semua penasaran Apakah ini hanya lelucon? Atau Marvel sedang mengisyaratkan kolaborasi Antara sang God of Thunder Dan Mark with a Mouse? Kira-kira mungkin gak itu terjadi di dua film Avengers berikutnya? Kalau itu memang sampai terjadi Mungkin tidak akan seperti yang kita harapkan Nomor 7 Kemana perginya para varian Deadpool? Sebelum para hero bertemu dengan Super T-Lane Mereka harus menghadapi The Deadpool Corps Atau kumpulan varian Deadpool Dan ya, salah satunya adalah Black Livly Yang mengisi suara Lady Pull Diikuti dengan Inez dan Odin Reynolds Sebagai Kid Pull dan Baby Pull Nah, tidak seperti Nice Pull Varian varian Deadpool ini bisa sembuh Bahkan dari cedera yang paling fatal sekalipun Berkat pertolongan dari Peter yang baik hati Para varian Deadpool akhirnya membiarkan Wade dan Logan Pergi dengan damai Ini adalah scene terakhir Dimana kita melihat mereka Sekarang, karena mereka tidak lagi melayani Cassandra Nova Apakah para varian ini kembali ke Void? Atau tetap berada di universe milik Deadpool Prime? Mungkin cara yang paling logis Untuk membawa mereka di film selanjutnya adalah Dengan mengambil tema Spider First Dimana varian Deadpool saling membentuk tim Tapi, jangan dulu berpikir ke sana Nomor 6 Apakah Blade, Elektra, dan Gambit mati? Para cameo terus mengejutkan kita Dengan kembalinya Jennifer Garner dan Waisley Snipes Sebagai Elektra dan Blade Ditambah, akhirnya Channing Tatum juga berperan sebagai Gambit Di bagian akhir film Deadpool dan Wolverine melarikan diri ke Earth 1000-005 Sementara yang lain harus berurusan dengan Elliot Saat bertemu dengan Hunter B-15 Deadpool bertanya apakah dia bisa membantu teman-temannya di Void Di akhir scene, Laura pun muncul kembali untuk makan malam Dari sini, kita bisa membayangkan Kalau Blade, Elektra, dan Gambit juga selamat Meski keberadaan mereka yang masih menjadi misteri Apakah mereka dikembalikan ke universe mereka Atau justru dipindahkan oleh TVA Yang jelas, ada peluang untuk menghadirkan scene autentik Blade vs Snipes Dengan Blade vs Mahershala Ali Nomor 5 Bagaimana X-23 bisa ada di Void Film Logan meninggalkan kesan sedih Namun penuh harapan ketika Laura pergi bersama beberapa anak lainnya Juga memberikan isyarat bahwa generasi baru Multan tetap berlanjut Ya, kita pikir itu akan jadi penampilan terakhirnya Tapi ternyata, Daphne Keen kembali memerankan karakter Laura di film Deadpool & Wolverine Hal ini dijelaskan bahwa TVA mencabut Laura dari universe asalnya Dan ini memang X-23 yang sama dari film Logan Tapi yang masih belum dijelaskan adalah Kapan TVA melakukan pencabutan itu Kenapa mereka melakukannya Apa yang terjadi dengan anak-anak Multan lainnya Lalu, apakah sekarang Laura tinggal di tahun 2024 bersama Wolverine dan Deadpool Kalau iya, berarti ada dua Laura dan dua Logan hidup berdampingan di Earth-100005 Alih-alih makan malam, minkankah seharusnya mereka fokus mencegah kegilaan yang akan ditimpulkan oleh Stavier Nomor 4 Masih ingat, universe X-Men di film The Marvels? Di mana kita? Apa yang terjadi? Kita berharap Anda bisa beritahu kami Bagi kamu yang belum nonton film The Marvels Pada bagian scene mid-credit menunjukkan Monica Rambeau ada di universe lain Dan bertemu dengan Hank McCoy alias Beast Aktor Catholic Grammar kembali memerankan karakter Beast Namun, karena varian Beast ini memakai CGI Sepertinya ini bukanlah Beast dari Earth-100005 Kehadiran varian Maria Rambeau semakin menunjukkan bahwa ini adalah universe yang berbeda Karena Deadpool and Wolverine dirilis setelah The Marvels Kita pikir film ini akan memberi lebih banyak penjelasan tentang hal tersebut Namun, nyatanya tidak begitu Fokus film ini bukanlah untuk memperkenalkan generasi baru X-Men Namun lebih pada akhir dari era Fox Jadi, dengan Grammar dan Reynolds Tampaknya Marvel akan tetap melibatkan beberapa aktor sebagai mutan di MCU Nomor 3 Apa itu Anchor Being? Paradox menjelaskan kepada Deadpool bahwa Logan adalah Anchor Being di universe-nya Tanpa dia, Earth-100005 akan perlahan musnah Secara konteks, ini menjadi sindiran tentang bagaimana di film X-Men Fox selalu berfokus pada Wolverine Bahkan di sequel manapun pasti selalu menyisipkan cameo Hugh Jackman Ini menimbulkan banyak pertanyaan Bagaimana kita tahu siapa saja yang menjadi Anchor Being? Kalau tiap universe punya Anchor Being, bukankah beberapa dari mereka bisa saja sudah mati? Apa bedanya Anchor Being dengan Nexus Being seperti Scarlet Witch? Apakah Earth-616 punya Anchor Being? Kalau iya, apakah mungkin itu Tony Stark? Apakah itu berarti Sacred Timeline mulai hancur? Hmm, mungkin mereka bisa cari Tony lain Asal bukan Dr. Doom Nomor 2 Apakah ini benar-benar penampilan terakhir dari Hugh Jackman? Jika Robert Downey Jr. bisa kembali kapan saja ke MCU Apalagi dengan Hugh Jackman Deadpool bilang Disney akan terus memakai Jackman sampai umurnya 90 tahun Apalagi Wolverine di film ini tetap bertahan hidup Meskipun ada varian Wolverine lain Gimana kebanyakan dari mereka mirip dengan sang aktor Dan kita juga meragukan kalau Henry Cavill akan menjadi pemain utama Kevin Feige pernah bilang Kalau nantinya akan ada aktor lain yang akan memerankan Wolverine Walau film ini belum memberikan petunjuk siapa aktor yang dicari oleh Marvel Dengan demikian, Deadpool dan Wolverine masih menyisakan peluang Untuk Jackman bisa kembali di masa depan Begitu juga dengan Daphne Keen Hanya waktu yang akan menjawab Apakah debut mereka di MCU ini Akan menjadi perpisahan Atau justru awal dari lebih banyak petualangan Sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell Untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala Atau setiap kali kami mengupload video Pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan Nomor 1 Kenapa Deadpool tidak menyelamatkan Logan dari masa lalu Dalam upaya menjaga kestabilan universe miliknya Deadpool menggali kuburan Logan Dan ya, hasilnya dia menemukan Logan sudah jadi tulang belulang Karena belum berhasil Deadpool pun berkelana melintasi multi-universe Buat mencari varian Wolverine Meskipun sebenarnya ada solusi yang jauh lebih simpel Deadpool memiliki Tempad Yang bisa membawanya ke universe dan timeline yang berbeda Daripada mengganggu peristirahatan terakhir Logan Kenapa tidak sekalian saja dia mundur lebih jauh Dan mencegah kematiannya dari awal Dan sambil melakukan itu Dia bisa saja mencegah kejahatan Xavier Agar menyelamatkan banyak nyawa dari anggota X-Men Deadpool pernah memakai perjalanan waktu Untuk menyelamatkan Vanessa dan Peter Tapi kenapa disini dia tidak kepikiran lagi Untuk mengulangi hal yang sama Atau mungkin sebenarnya Deadpool sempat mempertimbangkannya Tetapi akhirnya dia sadar kalau itu akan membuat durasi filmnya menjadi lebih pendek Nah, kira-kira kamu punya jawaban gak dari pertanyaan-pertanyaan kami? Atau malah kamu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang lain? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia Dan jangan lupa subscribe juga tekan tombol bell Untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami Sub indo by broth3rmax